Halo, apa kabar CS CS gue, dimanapun kalian berada, balik lagi sama gue Medusa Kali ini gue mau showcase script dari game Bloxpruit, gue mau showcase script yang Nokia cuy Buat yang masih belum paham cara get ke eksekutor ataupun cara lewatin link vertis premium dengan cara bypassnya Bisa kalian tonton video yang udah gue cantumin di deskripsi cuy Oke langsung aja ya gue showcase ke scriptnya Kalian salin dulu scriptnya, langsung kalian tempel di eksekutor kalian masing-masing Disini gue pake eksekutor pluksus ya cuy Nah kalian tempel disini, setelah kalian tempel scriptnya, kalian klik aja execute sekali cuy Nah ini tampilan script dari Azure V2 ya yang mau gue showcase hari ini cuy Ini script ada 2 pilihan, kalian mau yang versi premium ataupun versi beta, terserah kalian cuy Ini yang versi premium ataupun versi beta nya, no key cuy, kalau yang premium tuh biasanya key ya Karena kan premium gitu, hanya bisa diakses sama 1 hawin atau 1 id cuy Oke lah ya, kita cek yang buat fitur-fitur gratisannya Ini kayak biasa cuy, kayak fitur-fitur script gratisan yang lainnya Tapi buat yang WAJur tuh lumayan lengkap untuk save eventnya, kita cek ya cuy di save eventnya Kalian bisa auto terror shark disini dan ada juga auto leviathan cuy Disini kalian bisa auto kill leviathan nya sama auto find leviathan Kalau udah di tempatnya bisa kalian aktifin Nah untuk kitsune juga disini udah tersedia cuy, kalau di server kalian ada kitsune yang spawn tempat kitsune nya ya, island nya cuy Bisa kalian aktifin aja, atau find kitsune island cuy, sama ada auto collect azure waves ya, bisa kalian aktifin aja Ya kedua ini, bisa kalian aktifin dulu auto collect nya, sama auto trade nya kalian aktifin Kalau udah selesai, collect azure nya cuy Buat setting eventnya, disini kalian bisa aktifin ya, spin distance, nurse distance, sama cbis distance nya cuy Bisa kalian aktifin aja, kalau di WAJur ini, bisa kalian setting buat shift speed nya, bisa kalian aktifin aja ya Nah ini speed buat bot nya, jadi kalian cepat gitu buat ngambil, apa tuh namanya, buat bukan ngambil sih, buat jalanin speed boot nya ya cuy Jadi kalian agak sedikit ngebut gitu, kita langsung cobain aja ya Nah kita udah beli bot nya ya, kita langsung naikin aja, langsung kalian cobain Bentar ya cuy Nah setelah naik, dia bakal auto ngiblit kayak gini cuy Keren parah ya, jadi gak terlalu lama buat kalian yang mau nyari-nyari cbis di second c, ataupun mau ke zona 6 dengan cara cepat Bisa kalian gunain WAJur ini, karena kan bisa di setting-setting ya cuy Buat speed buat nya ini lumayan ngibrit banget ya, bisa kalian setting juga cuy Nah disini kan bawaannya 300 ya, bisa kalian cobain aja, buat yang mau lebih cepat bisa kalian naikin aja cuy Bisa kalian naikin buat speed nya, kita coba ya Nah ya, ini jadi lebih cepat banget gitu cuy Gak lambat-lambat kayak normal biasanya, kalo misalkan udah, bisa kalian open aja cuy Kita cobain ya, siapa tau kalian gak percaya ya cuy Nah walaupun udah di open, dia tetep aktif cuy ternyata ya, walaupun udah gua open gitu Walaupun udah off atau on disini speed boot nya lumayan ngibrit banget cuy Jadi enak ya buat yang mau ke zona 6 ataupun nyari cbis Bisa kalian aktifin, lumayan enak ya Kita lihat ke fluid nya Ini yang buat ambil fluid yang spawn cuy Kalau misalkan kayak marriage island sama kicune itu belum spawn Kita langsung aja ke stake auto farm nya Dan langsung auto aktifin aja cuy auto edit hunter nya Untuk sampai ke edit hunter nya, ini gak terlalu lama cuy Oke kita cek di local player nya Ini kayak biasa ya cuy Kalian bisa auto remove enemy skill stun ya cuy Bisa kalian aktifin aja Knocklip, knocklip shift Disini, ini knocklip tuh Kalian bisa tembus ke bebatuan kayak gini ya cuy Oke paham ya Auto buso juga bisa kan aktifin Auto race p3 ataupun user race p4 Ini buat yang udah p3 sama p4 ya cuy Buat viv visual Di sini viv visual disatuin sama ISP cuy Kalian bisa aktifin aja ISP fluid Buat kalian yang mau nyari fluid yang spawn cuy Kalau ada fluid yang spawn Dia bakal muncul tulisan cuy Tulisannya seperti ini ya Nah gue cobain yang player sama ISP island cuy Nah bakal seperti ini cuy Bakal muncul tulisan-tulisannya ya Kalau ada fluid yang spawn Dia bakal seperti itu Ada tulisan kayak gitu ya cuy Paham ya Buat raid dan material disini Kayak biasa ya Materialnya disini lengkap semua Bisa kalian aktifin aja Buat yang mau nyari fitri Yang buat yang mau nyari material cuy Buat no delay disini ada ya Auto awaken sama auto unstore under 1M ya Ini auto unstore tuh Bakal auto unstore fluid kalian yang mau dituker sama chip cuy Oke oke Buat respi 4 disini kayak biasa ya cuy Trial statusnya disini bisa kalian cek Cek status trialnya bisa kalian aktifin aja Auto try in finish try in disini bisa kalian aktifin cuy Lengkap banget ya Auto TP temple of time ya Dia bakal langsung teleport ke tempat trialnya cuy Jadi gak kalian gak harus ke grid 3 dulu Bisa langsung kalian aktifin Dan langsung teleport ke temple of time nya Untuk fitur-fitur yang lainnya bisa kalian cobain aja ya Ini no key cuy Kalau misalkan kalian masih ngelag Kalian bisa aktifin aja mode cepat Oh iya gue mau ngasih tips buat yang sering kena rollback ataupun kena bandit cuy Kalian biasain kalau pakai script tuh Jangan lebih dari 30 menit cuy Karena kan gue biasanya gak terlalu lebih dari 30 menit Setelah kalian gunain script dari 30 menit Kalian bisa dijeda dulu cuy Jangan gunain roblox nya dulu Dan kalian bisa gunain private server itu lebih baik Karena kan gak terlalu kena report orang lain Kalau misalkan kalian pakai script terus Kena report orang lain Kalian bakal bisa lebih cepat kena rollback nya Ataupun kena bandit nya Karena kan semakin banyak yang report kalian Semakin cepat kalian kena rollback ataupun kena bandit Oke lah ya Paham segitu doang Sokes dari gue Thank you buat yang udah nonton sampai habis Jangan lupa di like dan subscribe video gue Thank you See you next video Bye bye